Terima kasih Pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Peredaran Miras semakin mengkhawatirkan Polisi Genjar Razia Miras Oplosan di Merauke. Tidak pernah bertugas berbulan-bulan, dua polisi dipecat. Petani Merauke gagal panen karena cuaca buruk, harga beras pun melonjak. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum tidak lama lagi akan berlangsung. Warga Sorong menaruh harapan besar pada pemimpin daerah yang bisa membangun perekonomian dan berpihak kepada rakyat. Namun dari pengalaman di masa lalu, tidak sedikit pemimpin yang terpilih melanggar amanat rakyat. Dian Patrian, Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Penjagaan KPK meminta masyarakat jeli dalam memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak agar tidak salah pilih. Ia juga meminta masyarakat untuk mencoblos calon pemimpin yang berpihak pada rakyat Papua sehingga bisa melanjutkan pembangunan. Pilihlah orang yang benar-benar dari hati ingin membangun Pakua. Pilihlah orang yang salah track record selama ini. Memang inilah orangnya. Bukan orang yang selama ini mona ya terlibat dalam apa yang tidak benar lah. Tidak punya kondite yang baik. Pilih mereka ya. Ya jangan sampai salah-salah pilih. Nanti sakitnya 5 tahun, 10 tahun. Cukup sudah kita mengalami sekarang dengan lebih. Kuenya makin kecil. Dan kuenya yang besar, potongnya makin kecil. Kalau pejabatnya nanti tidak berenjabilitas, selesai. Pilihlah pimpinan yang benar-benar ingin membangun Papua jangan sampai salah pilih. Pemilihan umum akan digelar 2024 mendatang. Saat ini sudah beberapa calon kuat yang diajukan sejumlah partai. Nama yang mencuat yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketiga bakal calon presiden tersebut sudah menggumbar janji dan rakyat Papua harus cerdas, mencerna mana yang masuk akal atau hanya janji kosong. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barataya. Untuk mengatasi masalah sampah di Merauke, Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelatihan daur ulang bagi orang asli Papua. Daur ulang sampah ini difokuskan pada sampah rumah tangga yang selama ini belum ditemukan jalan keluar untuk mengatasinya. Daur ulang adalah salah satu alternatif untuk mengurangi sampah rumah tangga yang jumlahnya terus bertambah. Pelatihan daur ulang ini diikuti lima orang dari setiap kelurahan di Merauke agar mereka paham melakukan daur ulang sampah. Bagaimana kegiatan kita mengajak saudara-saudara kita yang orang asli Papua untuk pertama menjadi kelompok-kelompok daur ulang sampah. Nantinya mereka ini menjadi duta kebersihan, duta untuk bagaimana memilah sampah artinya dengan kelompok yang dibentuk. Di harapan nanti dengan adanya bang sampah di setiap kelurahan mereka jadi garda untuk bagaimana nanti bersama dengan kelurahan untuk menjadi agen pembelah sampah yang nanti kita dorong mengajak supaya kalau bisa pilih sampah itu dari rumah tangga. Nah itu yang sudah kemarin kita lakukan selama ini, ada beberapa juga yang kemarin mendukung kami termasuk salah satu adalah pengukul, terus kemarin dari BNI juga kasih materi terkait dengan ke depannya seperti apa kerjasama dengan BNI dengan ada dari UMKM, dari Perindakom. Ada berapa peserta ini Pak? Ini kemarin dari awal setiap kelurahan 5 orang, jadi ini mereka antusias, jadi dari awal pertengahan sampai terakhirnya masih tetap mereka 55 orang, mereka masih konsisten dan masih tetap semangat. Pelatihan daur ulang ini juga diharapkan meningkatkan perekonomian warga, karena sampah ternyata bisa menjadi uang bila mengerti cara mendawurnya. Sampah di Merauke memang persoalan yang pelik, jumlah sampah rumah tangga terus bertambah. Sementara pemerintah daerah memiliki keterbatasan tenaga dan kendaraan untuk mengangkut. Praktis, sampah menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Papua dan sagu tidak bisa dipisahkan. Bagi masyarakat Papua, sagu merupakan makanan pokok sehari-hari. Namun tidak banyak yang tahu jika sagu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan yang lezat. Salah satunya adalah sinole, yang merupakan panganan berbahan dasar sagu dengan parutan kelapa. Selain lezat dan gurih, sinole juga relatif murah. Biasanya dadar sagu ini cocok disajikan dengan secangkir kopi khas Papua sambil menikmati Danau Sentani. Ulin Epah bersama suami, Freddy Bartolomeus, sudah lama membuka restoran yang menyajikan makanan sinole ini. Satu porsi dijual sekitar 25 ribu rupiah. Ulin dan Freddy menyatakan bisa meraup omset kotor hingga 60 juta rupiah per bulan dengan berjualan sinole. Saya pikir kenapa tidak kita fokus hanya jual kita punya makanan. Karena makanan-makanan ini sayang gitu kalau hilang karena itu adalah kekayaan kuliner kita orang Papua dan orang Sentani secara khusus. Selain itu juga saya lihat perlu ada tempat sebesar ini untuk menyerap banyak hasil bumi, terutama ubi-ubian, sagu. Karena seperti tadi saya bilang tidak banyak restoran yang jual makanan-makanan lokal ini. Artinya daya serap ubi dan sagu di tempat-tempat makan yang bisa melayani orang banyak pun tidak banyak. Nah itu sayang karena artinya akan banyak ubi-sagu yang tidak terjual atau butuh waktu lama untuk terjual gitu. Jadi sebenarnya karena apa namanya beberapa alasan tadi kita ingin agar isasa ini fokus hanya untuk jual kita punya makanan. Tidak sulit membuat sinole. Sagu kering yang masih mentah ditumbuk dan diayak untuk mendapatkan tepung yang halus. Lalu goreng kelapa parut dan campur sagu yang sudah diayak tadi. Lalu ditambah gula dan garam secukupnya. Dan aduk serta sangrai hingga merata dan berwarna kecoklatan. Sekitar 5 menit sinole ini sudah bisa disajikan. Banyak orang hanya mengenal papeda sebagai makanan khas orang asli Papua. Padahal masih banyak makanan khas Papua yang dibuat berbahan dasar sagu. Misalnya papeda bungkus atau vinuko, dadar sagu atau sinole, ikan gabus kuah kuning, ikan gabus kuah hitam, ubi ungu, keladi tumbuk hingga sayur genemo lilin santan. Tantangan bagi pemerintah kota Jayapura tentunya memperkenalkan makanan khas Papua ini agar dikenal masyarakat luas, tidak hanya di Papua. Salah satunya dengan mendorong pengusaha restoran, hotel atau kafe memasukkan makanan khas Papua atau sinole ke dalam menu mereka. Tentu dengan sajian yang menarik. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam berita Papua. Saya Gerasila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!